Selamat datang di program studi biologi FMIPA UNJ. Berikut adalah penjelasan mengenai profil program studi dan kurikulum MBKM. Program studi biologi yang merupakan bagian dari Fakultas MIPA mulai terbentuk pada 12 Juni 1998. Berdasarkan SK izin pendirian yang dikeluarkan oleh Dikti. Untuk saat ini, program studi biologi memiliki akreditasi B yang berlaku dari 17 April 2018 hingga April 2023. Program studi ini berlokasi di kampus A yang berada di Jalan Rawak Mangunuka atau tepatnya di Gedung Hashim Asyari dan di kampus B yang berada di Jalan Pemuda. Sejarah program studi biologi berawal dari terbentuknya jurusan pendidikan biologi di bawah naungan FMIPA IKIP Jakarta. Namun, pada tahun 1999, IKIP berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta. Pada tahun 2000, jurusan pendidikan biologi terbagi menjadi jurusan pendidikan biologi dan non-dik. Pada tahun 2015, istilah jurusan tidak lagi digunakan. Namun, diubah menjadi program studi biologi hingga saat ini. Program studi biologi FMIPA UNJ merupakan program studi yang memperkenalkan kepada mahasiswa mengenai pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam ilmu dasar atau basic science, baik bidang tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta interaksinya terhadap lingkungan biotik dan juga abiotik. Inti keilmuan yang dikembangkan dalam program studi ini mencakup biologi sel dan molekular, fisiologi, genetika, struktur dan perkembangan, biosistematika dan evolusi, ekologi, analisis big data, serta manajemen berbasis biologi. Program studi biologi memiliki visi untuk menjadi pelaksana pendidikan dan penelitian biologi yang terkemuka di tingkat Asia dengan fokus kajian biodiversitas dan konservasi. Juga misi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul melalui pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Program studi biologi memiliki tujuan untuk memahami ilmu dasar sains dan bidang lainnya, mampu memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk memecahkan masalah biologi, mampu berkomunikasi dalam teamwork untuk berkolaborasi, memiliki etika yang baik dalam konteks akademik, sosial, dan lingkungan, serta mampu mengembangkan ilmu untuk studi lanjut dan kebutuhan kerja sebagai pembelajar sepanjang hayat. Beberapa prospek kerja setelah lulus dari program studi biologi diantaranya adalah akademisi, ilmuwan, dan praktisi industri serta laboratorium. Sekarang, mari kita berkenalan sedikit dengan staf pengajar di program studi biologi. Yang pertama, ada Bapak Dr. Adisha Putra, MSI, kemudian Bapak Agung Sedayu, SSI, MSC, Ibu Atin Supiani, DRH, MSI, Ibu Dr. Dalia Sukmawati, MSI, Ibu Dr. Elsa Lisanti, MSI, Bapak Isninur, SSI, MSI, Ibu Pintao Mas Pasaribu, SSI, MSI, Ibu Dr. Ratna Komala, MSI, Ibu Dr. Reni Indrayanti, MSI, Ibu Dr. Rini Puspitaningrum, M, Biomed, Bapak Rizal Kun Azaro, SSI, MSI, Bapak Rizki Priambodo, SSI, MSI, Ibu Sri Rahayu, S. Kep, M, Biomed, Ibu Dr. Trihandayani, MSI, Ibu Vina Rizkawati, SSI, MSC, dan yang terakhir, Ibu Dr. Yulia Irnidayanti, MSI. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kurikulum MBKM, termasuk struktur, sebaran, dan deskripsi mata kuliah. Jadi, kurikulum kampus mereka ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah di luar program studi, yang mana hal ini bertujuan agar mahasiswa terdorong untuk menguasai berbagai ilmu dalam memasuki dunia kerja nanti. Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dilaksanakan dengan satu, mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi, dan yang kedua adalah mengikuti sebagian masa dan beban belajar di dalam program studi, juga mengikuti proses belajar sisanya di luar program studi. Melalui kurikulum ini, mahasiswa memiliki kesempatan untuk menempuh pembelajaran selama satu semester atau setara dengan 20 SKS di program studi berbeda pada perguruan tinggi yang sama, atau paling lama, selama dua semester setara 40 SKS di program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, di program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang berbeda, dan atau di luar perguruan tinggi. Kelompok mata kuliah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu mata kuliah umum, mata kuliah dasar keahlian, dan mata kuliah pilihan. Untuk lulus dari program studi biologi, peserta didik harus mengambil mata kuliah minimal setara 144 SKS. Berikut adalah mata kuliah yang diambil pada semester 1. Pada semester 2. Mulai dari semester 3, peserta didik diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah pilihan, baik yang bersifat bidang keahlian dan penunjang, maupun merdeka belajar kampus merdeka. Pada semester 4. Pada semester 5. Pada semester 6. Pada semester 7. Dan juga 8. Untuk lebih jelas, sebaran mata kuliah per semester disajikan pada grafik berikut. SOP penulisan skripsi dan PKL dapat dicek pada QR Code berikut. Berikut adalah daftar mata kuliah bidang keahlian hewan yang disediakan di program studi biologi UNJ. Di bidang tumbuhan adalah sebagai berikut. Di bidang biologi dasar, ekologi, dan multidisiplin. Bidang mikrobiologi dan mikologi. Dan beberapa mata kuliah lainnya di penunjang kampus merdeka. Penilaian akhir di program studi biologi dikonversikan dalam rentang nilai A hingga E. Berikut adalah beberapa lembaga penelitian dan institusi yang dapat dijadikan sebagai tempat praktek kerja lapangan. Berikut adalah beberapa lembaga yang memiliki kolaborasi nasional dengan program studi biologi UNJ. Tidak hanya kolaborasi nasional, program studi biologi UNJ juga memiliki kolaborasi internasional yang dibangun melalui kerjasama, baik penelitian maupun pengajaran. Beberapa di antaranya adalah dengan Heriot-Watt University di Inggris, Jinan University di Cina, Yamaguchi University di Jepang, Taipei Medical University di Taiwan, Universiti Teknologi Malaysia di Malaysia, Serta Nasional Research Center dan SRTA City di Mesir. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi website dan platform lainnya milik program studi biologi FMIPA UNJ. Terima kasih telah menonton!